Intro Badan pengawas obat dan makanan atau Bepom Batam mensosialisasikan kesadaran memiliki kosmetik yang aman serta legal kepada pelajar dan mahasiswa Kampanye cerdas menggunakan kosmetik pada generasi milenial ini dilaksanakan di Hotel Aston Batam pada beberapa waktu lalu Direktur pengawasan kosmetik Bepom, Arus Tiono hadir sebagai narasumber mengatakan generasi milenial harus disiapkan untuk menangkal produk kosmetik ilegal terutama di kota Batam yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga sehingga rentan dengan produk kosmetik yang tidak terdata oleh Bepom Generasi milenial ini harus kita persiapkan persiapkan untuk bisa menangkal produk-produk ilegal terutama kosmetik di Batam ini termasuk daerah yang rawan untuk produk kosmetik ilegal sehingga kita ingin ya, kita mungkin ingin bahwa generasi muda ini secepatnya cerdas bisa menangkal tanda produk ilegal sehingga dia bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan mereka Sementara itu Kepala Bepom Batam Yosef Dwi Irwan mengatakan generasi milenial dinilai sudah sangat familiar dengan peralatan kosmetik sehingga harus diedukasi dan diharapkan generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang bertugas menyampaikan tentang pentingnya memilih kosmetik yang benar Yosef menambahkan kosmetik sudah jadi kebutuhan sehingga generasi milenial harus cerdas dan mampu menghindari diri dari kosmetik yang berbahaya Jadi kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetik untuk generasi milenial ini merupakan salah satu upaya badan POM untuk bagaimana kita meningkatkan awareness ataupun sejarah masyarakat utama generasi milenial terkait penggunaan kosmetik yang aman dan bermutu dan bermanfaat Yosef menambahkan selama beberapa waktu belakangan pihaknya telah mentertibkan kosmetik ilegal senilai 1 miliar rupiah di wilayah provinsi Kepulauan Riau sehingga ia menghimbau agar masyarakat selalu luas pada akan barang kosmetik ilegal yang beredar di kota Batam Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan terima kasih Terima kasih